Apakah kita tidak tertarik negara kita dalam keadaan seperti ini? Daerah kita keadaannya seperti ini? Silahkan berpikir dengan ilmu, sains, teknologinya masing-masing untuk melepaskan bangsa ini, masyarakat ini dari keadaan keterpurukan seperti ini. Tapi mohon maaf, jangan sombong. Tidak cukup hanya dengan kemampuan rasio sains dan teknologi saja. Ketakwaan, buktikan ketakwaan. Mohon maaf, kita belum pernah bahwa seluruh masyarakat di Sukabumi misalnya menjadi manusia yang bertakwa secara sempurna seluruhnya. Mohon maaf, ini belum kita raih. Daya kita masih lemah dalam pembinaan masyarakat. 5.500 masjid di kota dan kabupaten Sukabumi silahkan cari yang subuhnya penuh seperti sholat jumlah. Ada berapa? Ada berapa? Mari kita pikirkan. Pemerintah saya minta tidak menjawab, ah itu bukan urusan kami. Atau ulama juga menjawab, ya belum ada tau fake saja. Jangan begitu. Kita harus berjuang. Agar diri kita, keluarga kita, umat kita menjadi manusia yang bertakwa. Karena bila mana sudah bertakwa, Allah akan berikan limpahan ilmu untuk mengeluarkan diri sendiri dan masyarakat dari segala keterpurukan. Para pemirsa SSTP, Sion, Televisi, Daerah, yang merupakan kebanggaan kita karena kita dapat berkomunikasi, bertemu, menyampaikan segala informasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagi orang yang bertakwa, Allah memberikan al-furqan. Apa itu al-furqan? Kemampuan membedakan mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar, mana harus, mana jangan. Bahkan sampai kepada skala prioritas. Kalau kita melihat, masih ada masyarakat kita tuakah mudakah yang masih sulit membedakan mana air ti dan mana minuman yang memabukan. Mana istri yang halal dan mana wanita yang haram. Ini menunjukkan bahwa furqan, sebuah daya kemampuan untuk memilah memilih mana baik, mana buruk, dia masih lemah. Apa sebabnya? Lemah takuwa. Dengan tegas Allah.